Halo guys! Jumpa lagi dengan Novasas! Makan enak, nggak perlu mahal, guys! 9,5, guys! Satu dua kali, kan? Goy, saat ini aku ada di jalan Nusa Lokal, BSP! Pas di depan Diagonalnya, sekolah Santo Antonius dari Padua! dan aku nemuin lagi nih, salah satu tempat, Rasanya kalau aku lihat, dia bermacam-macam bangi. Nah, ini di belakang nih, guys! Juga ada macam-macam, ada bubur ayamnya, mie ayamnya, pangsir, dan segala-galanya Karena di dalam ini juga ada jual roti guys, namanya mana bread Aku penasaran guys, ikut you guys Guys, ini langsung nih, karena udah langsung disiapin sama owner-nya Ini salah satu owner-nya, ini anak muda nih Asal dari Tandung, jauh-jauh datang sini nih Kita kenalan dulu nih sama owner-nya Halo, nama saya Ronald Sama Ronald sudah tidak asing lagi di dunia kuliner guys Udah berapa lama nih Ronald? Kalau di tempat ini kita udah start 7 bulan 7 bulan Buka setiap hari? Buka setiap hari Dari jam? Dari jam 8 sampai jam 9 malam 8 sampai 9 malam Ini ada buat teman-teman kita yang males mampir disini, mau tetap makan di rumah? Oh kita punya aplikasi, ada GoFood, ada Shopee Food, ada GrabFood Tiga-tiganya ada Tokopedia juga ada Tokopedia juga ada guys, nampak Kliknya apa nih? Nanti ada link 3-nya Jadi kalau namanya itu Ibi Kitchen Nanti kalau sambung ke WA, itu semuanya lengkap Ada link 3-nya, jadi tinggal klik aja Nanti di sini nomornya Tapi kliknya Ibi Kitchen Ibi Kitchen Ibi Kitchen Klik Langsung sampai di rumah Biasanya kalau di konten-konten disini Lihat tuh disini nih Ibi Kitchen nomornya nih Halo Tapi memang editor nih Okay, nah ini, ini semuanya racikan-racikan sendiri Betul, betul. Jadi sebenarnya yang bikin beda, mie kita itu dibikin pakai telur bebek omega. Oh, guys, telur bebek jarang nih. Mie yang pakai telur bebek baru sekali ini aku denger. Jadi kalau orang lain itu biasanya kan mereka pakai air abu. Nah, lalu juga ada tambahan chemical. Nah, kita benar-benar nggak pakai chemical. Jadi kita kenyonya dari telur bebek. Wow. Tanpa air abu. Tanpa pengenyal, tanpa tambahan chemical-nya lagi. Iya, iya, iya. Aduh, rasanya udah nyam-nyam-nyam nih. Nah, ini satu produk yang sudah mulai viral nih. Namanya ini mie? Ini chili oil. Ini mie chili oil. Dia ada berlevel-level nih kalau kita... Yes, jadi levelnya ada level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau mampir lewat jalanan komplek Nusa Loka, itu ada sepanutnya gede. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Bahan rollnya pun juga... Wow. Cuma bahan goceng. Ya. Cuma 15 ribu aja. 15 ribu. 15 ribu, guys. Dapetin. Ini halal loh, guys. Sorry. Ini merah-merah ini bukan non-halal. Ini halal ya, guys. Ini ayam, ya. Nah, ada satu lagi nih. Ini mie. Ini mie chili oil yang harganya 15 ribu tadi. Ya. Tapi ayamnya sudah suir-suir. Yes, ayam suir. Ayam suir. Ayam suir, guys. Ya. Nah, ada satu lagi. Ini ada bakso nih. Ini bakso sapi. Bener-bener kita bikinnya komen. Bener-bener kita yang bikin. Tidak dibeli dari luar. Mereka buat sendiri, guys. Koko, yang paling beda adalah buah kaldunya. Ini kaldunya agak sedikit neneh, Koko. Soalnya, ini bener-bener kaldu yang kita bikin 48 jam baru kita sehati. Oh, gitu. Jadi kaldu ini tidak pakai powder-powderan. Jadi bener-bener kita dari tulangnya sampai meresap kaldunya sampai keluar sampai wangi dengan panci yang stainless yang tebal, apinya kecil, 48 jam, baru kita keluarin. Keren. Keren, nih, guys. Ini jarang ada, nih. Tapi sebelum sebelum aku akan review jujur, nih. Bagaimana ini kuantasnya sekarang untuk dimakan? Apakah enak di mulut atau enak di perkataan? Kita lihat nanti. Sebelumnya aku berdua dulu, guys. Bener-bener, ya. Amin. Guys, makan, guys. Kita coba bakso-nya dulu, guys. Ini hanya ada di sini aja, nih, ya. Iya, karena ini bener-bener capang utama. Nah, ini bakso-nya seperti ini. Ini bakso-nya kalau kita lihat, ini bakso urat, ya. Dan agak sedikit kasar, ya. Dan kalau kita lihat sekilas mata, ini banyak di bawang bombay sama di bawang putih. Nah, ya. Kita coba kuahnya, nih, guys. Bawang putihnya betul-betul royal. Royal bawang putih, nih. Ini ada semuanya, namanya bakso-nya bakso? Ini bakso-nya Bikichen. Mulai spesial, khas. Jadi kita bakso-nya enggak tampil di luar. Bener-bener bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Oke. Misalnya kalau restoran Bami, dia itu bakso-nya beli di luaran. Kalau kita, semua produk yang ada di Bikichen, semuanya dibuat sendiri. Semuanya, semuanya diborong, nih. Sama ini chili oil, nih. Nah, lihat. Kita coba, nih. Penyaw. Rasa sapinya. Tanpa kemikal, kok. Iya. Ini tanpa kemikal. Rasa sapi juga terasa. Guys, ini kuahnya wangi, nih, guys. Dan betul-betul, kalau menurut emang takut, nih, bumbunya menduk banget, nih. Dan mereka berani sekali, nih, dengan bumbu-bumbunya terutama bawang goreng putih. Nah, ini wangi sekali, nih. Membuat langi dan enak sekali. Kita coba, nih, sekarang terakhir, nih. Bakso-nya. Kenyal-kenyal, nih. Dan gurih. Kita masuk sekarang keminya, nih, guys. Nah, pakai mie, kadang, ini yang baru mantep. Kita lihat, nih. Ini miayan casu. Level 5, nih. Wow. Lihat, tuh. Ya. Teman-teman yang hobi dengan level-levelan, mampir, nih, guys. Kalau buat yang gabi, tuh, suka, nggak usah khawatir. Ada level satunya, guys. Ya, kamu memilukan chili oil tambahan. Ya, kamu memilukan chili oil tambahan. Makanya, nih, yang nggak pakai chili oil. Nah, ini contoh, nih, tanpa chili oil. Kita coba, nih, sekarang. Hmm. Hmm? Chili oil, oil-nya benar-benar terasa sekali, nih. Ini, ini chili oil-nya buatan sendiri juga, nih? Buatan sendiri. Benar-benar dari 12 macem rempah. 12 macem rempah. Kita infuse 24 jam supaya bukunya benar-benar keluar semua. Luan biasa. Nih. Ayam, nih. Ini halal, loh, guys. Sorry, nih. Buat teman-teman, ini merah, ini bukan berarti non-halal. Ini halal, guys. Hmm. Sudah empuk. Manis. Bahan roll, nih. Chili oil-nya 15 ribu untuk menu yang ini. Nah, nanti ada penambahan untuk menu-menu yang pakai ayam pacam kek, yang ada ayam penang madu. Jadi, kita kalau di sini, ayam caras itu sebenarnya ayam penang madu. Oke. Gue lihat, ya. Mie-nya, nih, mie-nya juga asik banget. Ini buatan sendiri juga, mie-nya. Buatan sendiri. Komet, nih, ada, guys. Rasanya perlu ditambah kuah, nih. Oh, kuah. Kuah model apa juga ada, nih, guys. Bisa-bisa jadi raja mie, nih. Gue lihat, guys. Ini ukurannya jumbo, lagi, nih. Ternal? Iya. Kalau bakso, aku kasih rating 9,5, nih, guys. Tapi kalau mie ini, 9,6. Wasik banget. Dia punya, apalagi chai shu-nya, aduh. Ini langsung dengan mie chili oil, nih, guys. Ini yang dibanderol hanya 15 ribu, nih, guys. Jadi, kalau yang lain-lain, itu ada plus-plus. Nah, kalau ini chili oil, dia ayamnya juga disuir-suir kecil-kecil, ya. Aku minta level 2, nih. Jadi, nggak terlalu pedas, nih. Ini dibanderol cuma 15 ribu. Dengan lokasi ber-AC, loh, guys. Nah, kira-kira-kira coba dulu, guys. Aku coba dulu. Ditambah dengan manis. Kasih tambahan. Garing sekali manis, nih. Ini chili oil, nih. Sama, nih, kurang lebih, nih. Cuma beda di topping-nya, dia. Lihat, nih. Kalau kita lihat, nih, kalau kita bongkar, ya. Nah, nih. Ini chili oil semua, nih, dalam, nih. Cara prosesnya memakan waktu cukup lama. Iya, 24 jam. Jadi, kita punya chili oil, kita impus bener-bener 24 jam setelah diproses. Jadi, setelah 1 hari, baru kita bisa saling dan kita sajikan 12 macam rempah-rempah. Tuh. Ini 15 ribu. Ada 12 macam, nonton, 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 nonton. Seru, kan? Murah, kan? Enak, lagi. 9,5, guys. Ya. Jangan ragu, guys. Sampai sini. Nih. Sudah beroksidasi dengan O2, kurang lebih kira-kira setengah jam. Tapi, rasanya masih gurih. Tung. Hmm. Oke. Oke. Kita coba lagi terakhir, guys. Tanpa chili oil. Ini ayamnya berbeda, nih. Ayam. Pecamke. Ayam garam. Ayam garam. Jadi, ayamnya memang dibalur pakai garam. Direbus garam. Tapi pangkal paha. Ya, paha. Nah, jadi sehingga membuat jadi empuk. Nah, di atasnya ini ada bawang gorengnya. Ya. Nah, ini membuat jadi makin nikmat, nih. Topping yang berbeda, nih. Supaya bisa kena dengan minyak, ya, nih. Ini tanpa chili oil. Kita coba, nih, sekarang, guys. Wangi, nih, guys. Ini memang standarnya dari sini, nih. Ya, betul. Tanpa ada chili-cili oil. Hmm. Hmm. Rata asinnya pas. Wanginya oke. Kemudian juga, ingat, Mie ini yang membuat enak itu karena racikan mie yang di dalam. Itu yang membuat terasa enak sekali untuk dimakannya. Ditambah topping mie ayam garam, ya. Ini yang gue pakai. Ini dibanderol. Yang ini dibanderol, nah. Nah, ini dia. Ayam karsiu 35 ribu, ayam pencamping 32 ribu. Nih. Nah. Daunnya pun juga berbeda, nih. Ini daunnya, ini nampaknya pakai daun ini, nih. Taksim. Taksim, ya, saya. Tapi kok masakannya, jadi terasanya, dari lihat penamakan luar, berbeda. Oke. 9.6 nih, guys. Enak banget. Oke, guys. Semuanya udah kelar, nih. Kita udah review. Jangan ragu. Mambil dari sini. Tunggu menit sekali. Dan dibantu oleh, oleh kokoronal. Terima kasih banyak, nih. Sudah kerjasamanya, koronal. Sama-sama. Kamsia. Dan jangan lupa, terus ikuti channel lagu Opasas. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Sub indo by broth3rmax